Bismillahirrohmanirrohim Halo sahabat IC Dapur Pagi ini kita akan membuat Garang asam ati ampela ayam Kita Coba lihat ya Wah Mantap sahabat Silahkan sahabat Dinikmati untuk berbuka Sangat segar Kita mulai ya Di sini nanti Ati ampelanya akan kita Rebus dulu Ada 5 pasang ati ampela Akan kita rebus dulu dengan Daun salam, daun jeruk, jahe Dan Batang serai Satu di geprek ya Kemudian Bahan-bahan yang kita butuhkan Untuk membuat garang asam Ini ada 8 buah bawang merah Kemudian 6 siung bawang putih 2-3 buah kemir yang sudah disamaran Lanjut Di sini ada Cabai hijau 7 buah Cabai merah keriting 7 buah Cabai rawit juga 7 buah Budan lausnya kurang lebih 7 cm Di sini ada Tomat hijau 6 buah Karena tidak ada tomat merah Saya ganti tomatnya yang agak kemerahan Kemudian ada 7 buah kurang lebih Blimbi ngulung ya Yang sudah matang ini Yang belum matang juga ada Kemudian Daun jeruk Dan daun salam 4 helai daun salam Oke lanjut sahabat Di sini ada Garam setengah sendok makan Setengah sendok teh Gula pasir Kemudian ada penyedak Di sini ada Kaldu bubuk kurang lebih 1 sendok teh Dan Merica bubuk Setengah sendok teh Saya pakai Santan insan Satu buah Dan akan ditambah dengan Airnya Kurang lebih 200 ml Oke sahabat kita mulai Saya sudah panaskan air Untuk merebus Merebus Ati ampelannya Oke airnya sudah mendidih Kita masukkan Yaun jeruknya Kita masukkan Kaun salam juga Kita masukkan Serai Jahe yang sudah Dibrek juga Kita masukkan Kita tambahkan Garam Dan Kita masukkan Ati ampelannya Ya Ini selain Mengurangi Amisnya Juga Kita akan Lebih cepat Membuat garam Asamnya Kita akan rebus Selama kurang lebih 5 Sampai 7 atau 10 menit Ya Oke Sambil menunggu Ati ayamnya Kita rebus Kita akan Membuat Larutan Bumbu Ya Di sini Saya akan Masukkan Santannya Satu buah Santan Intan Tunggu halusnya Kita masukkan Semua Ada garam Gula pasir Merica Dan Kaldu bubuk Ya Kita akan Aduk-aduk Kita sisikan ya Kita akan Mulai Meraja Cabai Tomat Bawang Dan Kawan-kawan Ya Potong Kasar Saja Tomat Ya Biar Terasa Tenggara Kakar Raja Cabainya Ini kita Buang Batangnya Ya Ini kita Boleh kita Sobek-sobek Bisa abad Kawitnya Kita jadikan Untukannya Kalau ingin Yang kurang Pedas Bisa ditambahkan Saya lupa Sahabat Kita harus Memblender ini Ya Nanti kita Campurkan Di Larutan Bumbu Ya Oke Saya blender Dulu ya Ya Kita akan Blend 4 siung Bawang putih 3 butir Kemiri Kemudian 4 siung Bawang merah Sana Yang akan Kita Menyusul Ini ada 4 siung Bawang merah Dan 2 siung Bawang putih Nanti akan Ikut kita Rajang Ya Ini ya Masuk ke sini Ya Oke Sahabat Tunggu saya Ping Sudah halus Bumbunya Ya Kita akan Masukkan Kedalam Santan Kita akan Kiris Sisa bawangnya Ya Lihat Terasa Ada yang Bawang Buru Sedap Dan Bawang Yang Halus Oke Siap Kebetulan Ayamnya Sudah Siap Kita Angkat Kita Angkat Ati Antelanya Kita Siapkan Pinggan Atau mangkuk Kaca Yang Tahan Panas Ya Kemudian Kita Beri Daun Pisang Kemudian Kita Masukkan Ati Ayam Yang Sudah Kita Rebus Tadi Dan Kita Masukkan Bumbu Bumbu Yang Sudah Kita Iris Tadi Ya Kita Masukkan Semua Jangan Lupa Kita Masukkan Cabai Utuh Kita Siram Dengan Larutan Santan Berbumbu Sahabat Boleh Merebus Atau Mengukus Secara Asam Satu Per Satu Ya Api Ampel Saya Cari Yang Simpel Jadi Dijadikan Satu Kalau Buat Ide Jualan Juga Bisa Satu Per Satu Ini Sekali Hukus Ini Saya Tutup Saya Tutup Dan Saya Akan Kukus Kita Ankulus Selama Kurang Lebih 30 Menit Ya Kita Panaskan Dulu Dandang Oke Sahabat Kita Akan Kukus Kita Akan Kukus Selama 30 Menit Oke Sudah Setengah Jam Kita Akan Matikan Kompor Kompor Angkat Oke sahabat Kita Biarkan Pingin terlebih Dahulu Ya Wah Alhamdulillah Insyaallah Saya Yakin Ini Sangat Enak Asam Pedas Kurih Manis Mantap Ini Penampukan Garang Asam Kita Alhamdulillah Sudah Matang Ya sahabat Dan Sudah Dingin Kita Coba Lihat Ya Wah Mantap Sahabat Silahkan Sahabat Dinikmati Untuk Berbuka Sangat Segar Oke Alhamdulillah Terima kasih telah Mengikuti Saya Semoga Bermanfaat Kurang dan Lebihnya Saya Mohon maaf Sahabat Please like Comment Share And Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Silahkan Disubscribe Dan Dan Nyalakan Tanda Loncengnya Untuk Mengikuti Video-video Kami Selanjutnya Oke Bye Bye Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Aisy Dapur Semoga Menjadi Inspirasi Memasak Untuk Keluarga Tercinta Silahkan Subscribe Untuk Mendukung Channel Ini Semakin Berkembang Tekan Tombol Like Jika suka Dengan Video Ini Dan Tekan Share Untuk Berbagi Kepada Orang Lain Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya